Nomor 10 Bola A dan B digantung pada kawat lurus seperti pada gambar di samping Diameter bola A dan bola B berturut-turut adalah 8 dan 18 Bola A ini diameternya adalah 8 Bola B ini diameternya adalah 8 Jika jarak ujung tali L dan N Tali L dan tali N Nah ini ya, tali L dan N pada kawat adalah 5 meter Jadi jarak ini adalah 5 meter Kita baca lagi Jika jarak ujung tali L dan N pada kawat Ini kan kawat ya Nah ini adalah 5 meter Dan tali L adalah Dan panjang tali L adalah 10 Panjang tali L adalah 10 Ya ini bukan ada meternya, 5 kita saja Nggak tahu satuannya senti atau meter Dan panjang tali L adalah 10 Ini 10 Oke Berapakah panjang minimum tali N Nah ini yang ditanyakan Ya Agar kedua tali bisa sejajar dan bola tidak saling menekan Kalau seperti ini kan saling menekan bolanya Nah agar sejajar Skenario nya adalah seperti ini Jadi ini jaraknya 5 Ya Nah Ini 18 Berarti Diameter ya 18 ini Diameter bola A adalah Nah ini diameter bukan jari-jari Ini adalah diameter tadi Nah ini adalah diameter Berarti jari-jarinya Ya Ini adalah 9 Dan ini jari-jarinya Ini adalah 4 Ya Jadi ini Yang 5 ini tadi adalah Jika jarak tali L dan N pada kawat adalah 5 meter Jadi skenario nya seperti ini Ya ini 10 panjangnya ya Ini 10 panjangnya Terus ini jari-jarinya adalah Ini jaraknya 5 ya Ini jari-jarinya adalah Nah Seperti ini Ini adalah 4 Di sini Jadi ini 4 Ini 5 Berarti Di sini tidak akan menyentuh kawat Ya Ini kan 5 jaraknya Jadi kurang sedikit menyentuh Kurang 1 cm Ini gapnya 1 cm berarti Kalau cm ya Satu-satuan Maksud saya Nah Ini Minimum ya Di suatu tempat di sini Ya mungkin di sini Panjangnya ini Tidak saling menekan Jadi Ini adalah Bola yang B Nah Di sini Hanya persentuhan Tapi tidak saling menekan Ini akan membentuk trapezium Ya Bangun ini akan membentuk Bangun sebuah trapezium Nah Seperti itu Dan panjang ini Adalah 9 Ini panjangnya 9 Ini jari-jari yang A ya Ini 4 Dan ini adalah N yang ditanyakan Jadi kalau saya gambar ulang Trapeziumnya seperti ini Nah Seperti ini Nah Ini panjangnya adalah 5 Ya Ini panjang dari sini ke sini 5 Ini adalah Panjang L nya Di sini 10 Ya Dan panjang ini Ini penjumlahan dari jari-jari yang Bola besar dan jari-jari bola kecil Jari-jari bola besar adalah 9 Bola kecil 4 Kalau di jumlah 13 Nah Seperti ini Ya Terus kita gunakan garis bantu disini Nah Untuk menghitung Ini berarti panjangnya 10 juga kan Nah Kita panjang ini dulu kita Hitung Ini anggap saja X Dan ini adalah 5 5 13 Kalau tidak salah Ini salah satu triple lagi Ya Kalau ini 5 Ini 13 Ini adalah 12 Ya kita buktikan Misalnya ini X ya X nya kita cari Maka Panjang X Sama dengan akar Dari X Bukan hipotensi nya Hipotensi nya 13 Berarti 13 Kuadrat Dikurangi 5 Kuadrat Maka X adalah 169 Dikurangi 25 Ini adalah 169 ini 169 Dikurangi 25 9 kurangi 54 6 kurangi 24 Ini adalah 1 Dan ini hasilnya adalah 12 satuan Ya So ya Jadi ini satu lagi triple Yang harus kalian hafalkan Selain 2 triple yang sudah Saya berikan di soal sebelumnya Ya Ini triple penting Ya triple pitagoras Nah Sekarang X nya ini adalah 12 Yang ditanya adalah N Ya N itu Saya kasih tinta warna lain ya Biar beda N nya itu adalah N sama dengan Ini Apa Nah jari-jari sekarang Jari-jarinya dari sini ke sini adalah 9 Jadi 12 itu jarak dari sini ke sini tadi Ya Jadi 12 Itu Adalah Bukan 12 Ini Anggap saja Saya kasih nama H Nah 12 itu Kita hitung H nya dulu H Dari titik pusat Ke sini H nya adalah 12 Tambah Ya 12 kan ininya aja ya Tambah 10 Tambah 10 Sama dengan 22 Ini H nya Ya Dan N yang ditanyakan Saya kasih warna hijau N yang ditanyakan ini adalah Ini bukan N ya Ini tadi H Biar nggak bingung Saya Tebali Ini H Yang ditanyakan adalah N nya N sama dengan H dikurangi jari-jari Jari-jari yang besar Ya Dikurangi jari-jari besar H nya berapa H nya tadi adalah 22 Ya Jari-jari besar Ini B maksud saya Oke H nya adalah 22 22 Dikurangi jari-jari besarnya berapa 9 9 Maka N nya adalah 22 Dikurangi 9 Ya Ini adalah 13 Ya Baik Ini adalah pembahasan Untuk nomor 10 10 10 10 11 12 15